Halo guys, ketemu lagi di Public Experience kali ini kita berdua lagi ada di Universitas Swasta di daerah Jakarta Barat di mana Public Experience kita yang sebelumnya kita udah nanya ke orang-orang tentang iPhone 6 versus iPhone 6 di episode kali ini kita akan membahas soal selfie untuk selfie kali ini kita membawa device yang bener-bener jualan selfie nya apa itu? ini dia, ada Vivo V5 Plus di depannya ada dua kamera yang katanya bisa menghasilkan foto bokeh nah jadi disini kita mau tanya orang-orang bagaimana pendapat mereka tentang foto selfie dengan efek bokeh nah yang mau kita tanyain nanti kebanyakan cewek tapi gak menutup kemungkinan juga kita akan tanya cowok juga ya iya cowok-cowok juga karena ya cowok ya jujur aja pasti ada waktunya juga buat mereka tuh selfie oke gak usah pake lama sekarang langsung aja kita tanya yuk ikutin halo mbak halo mbak boleh ganggu bentar? iya pak Romy iya pak Romy mbaknya pake handphone apa nih? iPhone lagi pake handphone apa sekarang? iPhone iPhone apa nih? 7 7 plus 6 plus 1 plus 1 plus oh iya 1 plus banyak? iPhone iPhone pake Samsung Samsung apa? S5 S5 banyak? iPhone berapa? iPhone 6 banyak? iPhone 5s 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 iPhone 6s belinya janjian apa ya iPhone semua ya? sekarang kan lagi ngetrend banget selfie gitu nah saya pengen tau mbak kalo pake handphone lebih sering pake kamera depan atau belakang? depan yang ini belakang? depan yang ini belakang? kamera belakang sih yang belakang? kalau buat selfie ya banyak? seringan yang depan sih soalnya buat... depan depan lebih sering depan ya? depan selfie atau buat ngaca gitu? depan 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 juga? kalo gue sih lebih ke kamera belakang kamera belakang ya? jarang selfie depan deh kayaknya banyak tangan depan ya? iya kamera depan sih biasanya lebih sering selfie berarti ya sama juga? kamera belakang kamera belakang kamera depan kamera depan kamera depan kamu dua-duanya sih sama kamu dua-duanya? oke kalo pake handphone kameranya ya lebih sering kamera depan atau kamera belakang? belakang kamera depan kamera depan? iya berarti memang suka selfie? iya iya ngaca juga ngaca, selfie seberapa sering sih kalian selfie? sering banget sering banget tiap pagi sih pagi siar sore wang harus selfie ngecek ngecek berarti udah berapa lagi? iya 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 harus itu wajib kalo gue paling lima lah lumayan sih sering kalo misalnya lagi ga ada kergan main ya repensinya kayaknya banyak gitu ga nentu sih ya ga nentu sih banyak? sedikit? banyak sehari sedikit tergantung kalo lagi cantik sering-sering banget sih sering-sering banget sih sering-sering banget sih sering-sering banget sih ada? ada sari lima kali sepuluh kali ada? atau mungkin buat ngaca kali ya? iya buat ngaca kalo lagi mode aja sebenernya kalo lagi? kalo lagi mode aja tapi lumayan sering? iya main oke nah sekarang ini saya bawa handphone selfie Vivo V5 Plus ini punya kamera depan itu ada dua nah ini bisa motret bokeh jadi saya mau minta pendapatnya gitu ini coba aja langsung ya ini kan kalo kalo kita motret biasa selfie biasanya belakangnya jelas kalo ini blur gitu mbaknya boleh coba dulu motret sendiri-sendiri sendiri-sendiri aja oke oke sekarang lihat hasilnya kelihatan gak? iya kelihatan gitu iya kayak gitu jadi muka kalian jelas belakangnya bokeh blur lebih suka selfie dengan efek bokeh seperti ini belakangnya blur atau lebih suka biasa? kalo handphone kalian kan biasa nih belakangnya gitu lebih suka handphone ini atau handphone masing-masing? hasil selfie-nya? tergantung backgroundnya sih kalo backgroundnya jelek mendingan blur tapi kalo backgroundnya bagusnya mendingan biasa oke tergantung situasi berarti? iya kayaknya lebih seneng ini deh lebih seneng ini? iya soalnya kayak lebih fokus ke kita gitu oke jadi yang lain oke HP sendiri? HP sendiri? oke kalo mbaknya? HP sendiri suka HP sendiri? boleh tau alasannya kenapa? lightingnya 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 ini kenapa nih? terlalu keterangan terlalu keterangan sukanya yang lebih natural aja? iya kalo hasil kamera depan ini lebih suka ini iya sama sih soalnya jadi lebih cerah lightingnya lebih mulus keren sih lebih keliatan asli kalo untuk saya asli sendiri gue lebih suka ini cuman kalo untuk bareng-bareng kayaknya gue lebih penglihatan buat gue nih oke kalo saya sih suka yang ini kayak yang ini? iya lebih fokus ke satu muka oke jujur ya? iya ini juga kayak fiturnya bagus gitu loh mas kalo iPhone kan yaudah cuma gitu doang kalo ini kan maksudnya bisa diatur kalau ini makin ke bawah oke lebih terang sih iya sih lebih cair lebih bagus disini disini ya? kesimpulannya lebih suka ini atau ini? atau sendiri? emang bagus sih gak usah diedit lagi gak usah diedit lagi gak usah diedit lagi ini ada bokehnya itu bisa kita atur kalo ini makin ke bawah belakangnya makin keliatan backgroundnya tapi kalo makin ke atas makin ngeblur gitu dan titik fokusnya bisa dikilih juga belakangnya jadi muka yang ngeblur atau ya mukanya siapa yang mau lebih fokus kayak gitu asik ya? nah dua pertanyaan terakhir nah biasanya kalo selfie pake handphone sendiri ya pasti tau dong kayak gimana hasil ya sama ini lebih suka yang mana hasilnya? ini sih ini lebih suka yang ini? terus pertanyaan terakhir kalo gue nanya skor satu sampai sepuluh satu paling biasa sepuluh paling bagus dapet nilai berapa nih? hasilnya bisa hasilnya bisa kayak gini ya 9 9 8 8 9 9 6 7 7 sampai 10 8 8 9 9 hampir 10 berarti 7 7 7 7 7 7 7 oke deh kalau gitu-gitu aja terima kasih banyak ya iya thank you makasih makasih ya makasih ya makasih ya makasih sama-sama makasih sama-sama oke oke guys kalian udah liatkan gimana pendapat orang-orang soal selfie bokeh ini kalian juga bisa ikutan berkomentar lewat polling atau kolom komentar di bawah segitu aja public experience kita kali ini sampai ketemu di public experience selanjutnya see you again